Pertama, dalam alur pengembangan vaksin, saya ingin menyampaikan proses awal yang harus dilakukan, yaitu adalah penelitian dasar. Pada saat penelitian dasar ini sebenarnya kita menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu yang biasanya dipakai, yaitu ilmu sains dan biomedis. Dan di dalam penelitian dasar ini biasanya kita meneliti tentang virusnya, kemudian sel-sel yang terkait dengan virus tersebut, kemudian sel-sel yang diinfeksi oleh virus ini kemudian diperbanyak. Dan kita ingin melihat sel-sel yang diperbanyak ini bagaimana reaksinya, kemudian diekstraksi virusnya dalam jumlah yang lebih banyak. Dan proses ini biasanya sudah mulai dilakukan pembuatan vaksin dalam jumlah yang terbatas. Kemudian setelah penelitian dasar ini, dilakukan uji preklinis sebelum masuk ke uji klinis. Apa itu uji preklinis? Sebenarnya uji preklinis itu memastikan bahwa vaksin yang dibuat itu diuji dulu di dalam sel dan nanti bisa dilanjutkan dengan pada hewan percobaan. Dan itu sering disebut sebagai studi in vitro dan in vivo. Dan tentunya dalam uji ini untuk mengetahui keamanan bila nantinya diujikan pada manusia. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa uji preklinis itu untuk memastikan bahwa vaksin ini nanti aman apabila diujikan pada manusia. Sebelum dipakai, harus diujikan dulu pada hewan. Dan selanjutnya, proses ini kita ingin memastikan dalam pengembangan vaksin ini di dalam ujinya, kita ingin memastikan bahwa sel-sel atau badan sel yang dimatikan dari virus ini diambil dan dimodifikasi mungkin supaya bisa menjadi bahan vaksin yang tepat sebelum diuji pada uji preklinis tersebut. Dan setelah proses uji preklinis ini nanti tuntas, maka baru, dan hasilnya aman, maka baru dilanjutkan dengan uji klinis. Dan uji klinis ini ada beberapa fase. Ada tiga fase. Yang pertama adalah uji klinis fase satu. Kita memastikan studi ini pada manusia dengan jumlah sampel minimal 100. Dan ini untuk menilai dan memastikan keamanan pada manusia, serta menilai farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi bagaimana proses vaksin itu tersebut masuk kepada manusia dan melalui proses farmakokinetik dan farmakodinamik. Dan di dalam uji klinis fase satu ini, untuk menentukan rentang dosis aman. Jadi pertama sudah diuji preklinis pada hewan percobaan, untuk memastikan bahwa itu aman untuk manusia. Yang berikutnya lagi adalah uji klinis fase satu, juga memastikan keamanan dosis pada manusia. Selanjutnya masuk ke uji klinis fase tiga. Pada fase tiga studi pada manusia ini, biasanya jumlah sampel yang dipakai biasanya antara 100 sampai dengan 500 orang. Dan ini kita ingin memastikan dan menilai bahwa keamanan pada manusia itu dapat tercapai, dan menilai efektivitasnya. Serta kembali lagi, menentukan rentang dosis optimalnya. Dan menentukan frekuensi dari pemberian dosis yang paling optimal, serta menilai efek samping jangka pendek. Jadi kita pastikan di dalam uji klinis fase tiga ini, ada beberapa hal yang diuji, yaitu keamanan, efektivitas, rentang dosis yang optimal, kemudian frekuensi pemberian dosis optimal, serta efek samping jangka pendek. Berikutnya, baru setelah lolos uji klinis fase tiga, masuk ke uji klinis fase tiga. Uji klinis fase tiga ini adalah biasanya dilakukan pada jumlah sampel minimal 1000 sampai 5000 orang. Dan ini tujuannya adalah menilai dan memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Dan apabila uji klinis fase tiga ini tuntas dan hasilnya memuaskan, maka akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase persetujuan. Di dalam fase persetujuan ini, kita pastikan dapat persetujuan dari lembaga pengawas obat dan makanan, serta kesehatan. Di dalam proses ini tentunya apabila semuanya sudah berjalan dengan baik, maka bisa masuk ke dalam proses persetujuan yang dilanjutkan dengan pembuatan vaksin dalam jumlah besar. Terima kasih telah menonton!